Oke, waktu menunjukkan sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 17.00 GST Jadi, selamat sore, selamat siang waktu Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Oke, selamat datang di Wannabe webinar asik, Ngabuburit dari PPI Jepang dan juga diadakan bersama Satgas COVID-19 PPI Jepang Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Saya dari PPI Jepang, akan menjadi moderator untuk bincang-bincang sore hari ini ya sambil kita ngabuburit, kita akan membahas seputar obat, pasien, dan APD di kala wabah COVID atau pandemi COVID-19 ini Di Wannabe pertama kali ini, kita akan menghadirkan tiga narasumber yang akan tentunya berbagi seputar tiga topik yang berbeda Jadi, nanti masing-masing pembicara ini atau narasumber ini akan sharing tiga topik Topik pertama, itu adalah tentang prosedur di lapangan terkait penentuan pasien OTG, ODP, dan PDP itu akan dibahas oleh Dr. Hana Hairina Putifaisal, PhD Kemudian yang kedua, topik kedua adalah terkait perkembangan penelitian obat hidroxychloroquine dan kaitannya dengan banyak sekali hoax yang beredar terkait obat ini Itu akan dikupas oleh Dr. Ariel Pradipta, PhD Kemudian yang ketiga, materi ketiga adalah terkait ketersediaan APD atau alat pelindung diri serta bagaimana distribusinya ke fasilitas kesehatan di Indonesia terutama yang fasilitas-fasilitas kecil Itu akan dibahas oleh Nurse Yudi Aristya Chandra Yang pertama, kita langsung masuk saja ya Kita masuk ke topik pertama, yaitu terkait OTG, ODP, dan PDP Sekilas saya bacakan dulu CV dari pembicaraan pertama kita yaitu Dr. Hana Hairina Putifaisal, PhD Beliau merupakan lulusan S1 Fakultas Kedokteran UI lulus tahun 2010 kemudian S3 di Graduate School of Biomedical and Health Science Hiroshima University yang lulus pada tahun 2019 berarti tahun lalu ya dan status saat ini adalah sebagai residen senior di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan saat ini sedang menjadi garda terdepan di FSUP Pesahabatan Oke, saya persilakan Dr. Hana untuk penyampaian materinya Ya, terima kasih Pak Uzan atas kesempatannya, halo semuanya yang mendengarkan seperti yang sudah disampaikan ya jadi saya hanya membahas sedikit nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan mengenai apa sih itu PDP, ODP, OTG semuanya kok singkatan-singkatan banyak sekali jadi ini sebenarnya tujuan utamanya untuk memilah-milih pasien-pasien COVID karena kan pasien COVID itu banyak jenis gejalanya dan tidak semuanya memerlukan perawatan di rumah sakit jadi ini semacam penapisan awal dari gejala kemudian nanti tata laksananya juga tergantung dari beratnya gejala nah yang pertama PDP, apa itu PDP? PDP itu adalah orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yaitu demam lebih dari atau sama dengan 38 derajat celsius atau ada riwayat demam sebelumnya disertai salah satu gejala penyakit pernafasan seperti satu batuk, sak nafas, sakit tenggorokan, pilek atau pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan jadi ada tiga ya dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal kalau di Indonesia misalkan di Jakarta atau di Depok kemudian yang termasuk PDP adalah orang dengan demam lebih atau sama dengan 38 derajat celsius atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 yang ketiga yang termasuk PDP adalah orang dengan ISPA berat atau monomonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan itu PDP jadi ada tiga intinya adalah orang dengan gejala demam yang terutama demam dan gejala ISPA lainnya dan ada riwayat kontak baik dengan COVID-19 positif atau dia tinggal di tempat yang ada transmisi lokal nah sekarang ODP ODP itu adalah orang dalam pemantauan yang termasuk ODP itu ada dua yang pertama orang yang memiliki riwayat demam atau gejala demam sama lebih atau sama dengan 38 derajat celsius atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara yang melaporkan transmisi lokal yang kedua yang termasuk ODP juga adalah orang yang memiliki gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 apa sih bedanya ODP sama PDP kok kayaknya sama aja gitu ya intinya adalah kalau misalkan ODP ODP itu gejalanya hanya satu misalkan demam saja atau pilek saja atau sakit tenggorokan saja kemudian kalau PDP ada dua yaitu demam disertai gejala pernafasan lain misalnya pilek, sakit tenggorokan, susak nafas, dan lain sebagainya itu bedanya yang sama adalah satu, dia ada riwayat kontak atau tinggal di daerah dengan riwayat pelaporan transmisi lokal sekarang yang ketiga OTG atau orang tanpa gejala nah kita kan misalkan sehat-sehat saja apakah kita OTG? belum tentu OTG adalah orang yang tidak bergejala dan memiliki tetapi dia memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19 jadi dia memang punya kontak erat dengan konfirmasi COVID-19 misalnya kita tidak bergejala tapi kita pernah kontak erat dengan COVID-19 atau orang dengan positif COVID-19 kita termasuk OTG nah yang dibilang kontak erat itu apa? kontak erat itu adalah kalau kita melakukan kontak fisik atau berada dalam satu ruangan atau berkunjung ke daerah yang terdapat atau misalnya wilayah atau negara dengan transmisi lokal nah kemudian dalam dua hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala kita termasuk orang yang punya kontak erat walaupun kita tidak bergejala kita termasuk dalam OTG orang tanpa gejala kira-kira sampai situ ada pertanyaan Mas Fauzan oke ya terima kasih pada Dr. Hana bagi ada yang bagi audiens yang ingin bertanya bisa langsung ketikan saja pertanyaannya di chat atau bisa melalui slido dengan event code yang ada di bagian chat juga atau juga kalau ingin langsung menyampaikan pertanyaannya bisa raise hand nanti akan kami unmute ya nah mungkin pertanyaan dari saya kan tadi disebutkan ada banyak kriterianya ada kategori OTG kemudian tadi ODP sama PDP nah yang bikin saya penasaran itu adalah siapa yang berhak mencap seseorang itu adalah OTG ODP dan PDP apakah boleh si apa ya warga gitu atau pasien atau orang tersebut langsung nge-cap oh ya kayaknya saya OTG deh atau kayaknya saya ODP gitu sebenarnya yang penting adalah edukasi memang benar jadi semua harus tahu dulu apa itu OTG ODP PDP jadi kalau orang yang tahu dia OTG dia apa itu OTG apa itu ODP apa itu PDP sebenarnya bisa cuman masalahnya kalau di Indonesia kan takut stigma takut menunjuk satu orang oh dia ODP oh dia PDP misalnya jadi memang sebaiknya untuk memastikan itu datang ke pelayanan kesehatan nah tapi kalau misalkan datang ke pelayanan kesehatan itu kan juga ada resiko karena keluar rumah resiko terpajan orang yang positif resiko tidak physical distancing lagi dan sebagainya jadi memang diharapkan semua orang tahu gitu menyadari dirinya sendiri saya pernah kontak misalnya oh kalau begitu apa yang harus saya lakukan karena OTG ODP PDP ini dibedakan untuk tata laksana selanjutnya mungkin lanjut ke tata laksana ya jadi kalau misalkan kalau misalkan dia OTG dia harus kalau untuk memastikan bisa dilakukan pemeriksaan RT-PCR real-time PCR dari swab masofaring hidung atau tenggorokan dua-duanya hidung dan tenggorokan di swab kemudian diperiksa sampelnya dengan metode PCR kemudian dilihat hasilnya bagaimana kalau misalkan dia positif berarti dia jadi konfirmasi COVID-19 nah kalau misalkan dia misalnya tidak mau periksa tidak tidak apa-apa kalau OTG ya tidak apa-apa tapi sebaiknya dia bukan sebaiknya ya harus isolasi di rumah selama minima 14 hari untuk memastikan karena karena masa inkubasi virusnya kan 14 hari jadi kalau misalkan memang dia terinfeksi gejala itu bisa muncul dalam 14 hari jadi virusnya ini tidak kita kena langsung bergejala enggak dia biasanya ada rentang waktunya selama 14 hari makanya diminta isolasi di rumah selama 14 hari itu untuk OTG nah tapi misalkan dia ada gejala dia panik atau apa bukan panik panik mungkin jangan tapi misalkan dia sakit enggak nyaman di rumah sendirian takut kenapa-napa misalnya dia boleh datang ke rumah sakit klinik boleh sebaiknya sih memang dibicarakan atau lihat-lihat dulu rumah sakit atau klinik mana yang kira-kira bisa melakukan pemeriksaan COVID jadi dia tidak hanya datang terus kemudian nanti dirujuk jadi dia datang untuk periksa misalnya dia pernah kontak dia periksa kemudian sama pemeriksaannya diswap sebaiknya diswap dengan real-time PCR kemudian kalau misalkan ODP dia bisa isolasi di rumah sambil menunggu hasil nah kalau PDP nah PDP ini itu dibagi lagi apakah dia PDP dengan gejala yang ringan sedang atau berat karena ini tata laksananya beda kalau dia masih gejala ringan dia bisa isolasi di rumah jadi tidak harus dirawat di rumah sakit tapi kalau misalkan dia gejalanya sedang nah itu mungkin bisa di rumah sakit darurat misalnya rumah sakit yang bukan rujukan kalau persahabatan kan rujukan nah kalau misalkan dia PDP berat nah itu baru di rumah sakit persahabatan mohon maaf ada adzan dekat rumah bukan adzan maghrib adzan asar oh iya adzan asar gak apa ya lanjut ya gak apa-apa lanjut aja nah tadi kan sama ya semuanya di real time PCR terus bagaimana kalau misalkan gak ada real time PCR sekarang nih ada rapid test nih dimana-mana misalnya gitu ya kalau real time PCR itu kita harus lakukan swabnya di hari pertama dan hari kedua untuk yang PDP dan ODP tapi kalau OTG boleh cuman hari pertama tapi nanti hari ke-14 diulang lagi untuk memastikan apakah dia benar positif atau negatif nah terus bagaimana kalau misalkan gak ada real time PCR mungkin kita bisa lakukan rapid test walaupun rapid test itu banyak kontroversinya ya karena keseragaman alat sensitifitasnya dan sebagai macamnya itu belum terstandarisasi tapi karena di Indonesia ada sudah ada sudah dibeli apa boleh buat jadi tidak apa-apa diperiksa rapid test dan diperiksanya itu hari pertama dan hari ke-11 jadi harus diulang misalkan hari rapid testnya negatif tapi kita ada kontak dengan COVID kita harus diulang hari ke-11 itu untuk rapid test kedengeran gak? iya kedengeran ini ada pertanyaan selanjutnya ini jadi sistemnya materi kemudian lanjut ke tanya-jawab nanti habis itu lanjut ke materi selanjutnya nanti di akhir kalau misalnya ada yang ingin bertanya kita akan buka juga sesi tanya-jawab yang lebih luas lagi ini ada pertanyaan dan juga dari slido ini berapa kaya-kaya dari pengalaman dokter Hana juga ya apakah ada gitu ya berapa persentase OTG yang menjadi super spreader super spreader ya jujur kalau untuk angka ya angka saya kurang tahu karena ini berubah-berubah satu kedua tracing di negara kita kurang tracing itu maksudnya penelusuran jadi harusnya kan memang kalau misalkan covid misalnya ada satu pasien covid itu semua yang kontak itu ditelusuri dan diperiksa jadi pertama ditelusuri dulu siapa-siapa aja nah masalahnya penelusuran ini apakah dia sebaik itu penelusurannya atau tidak itu kita gak tahu kemudian apakah orang ini benar diperiksa atau tidak mungkin dia udah kemana-mana jadi susah jadi kita benar-benar gak untuk deteksi hal seperti itu agak sulit karena untuk menentukan OTG itu sendiri kan tetap harus disuapkan apakah dia benar OTG atau tidak kan dia harus disuap atau di rapid test masalahnya apakah dia melakukan tes itu atau enggak gitu kan jadi kita juga gak bisa menundur satu orang oh dia super spreader misalnya karena belum tentu biasa aja memang dia bukan covid karena selama tidak diperiksa nah itu yang agak susah dan apa namanya kadang gini misalkan kontak dengan covid kita gak tahu apakah orang tersebut benar covid atau enggak misalkan jalan-jalan di PDP atau ODP yang kemudian hasil covid-nya negatif misalnya itu makanya sulitnya disitu nah tapi masalahnya gimana ya sebaiknya memang OTG itu intinya semua pas sebaiknya untuk negara atau tempat yang memang sudah endemi covid itu sebaiknya memang harus dilakukan massive screening nah itu kan masalahnya belum dilakukan di negara kita jadi sekali lagi untuk menyebut satu orang super spreader itu agak agak harus hati-hati karena belum tentu orang ini benar-benar super spreader bisa jadi memang dia bukan covid itu kalau untuk kata-kata super spreader ya oke ini pertanyaan makin banyak yang masuk ya terkait OTG ODP ini ada dari Mas Roby Fajar tadi sebenarnya sudah singgung ya apakah untuk penentuan ODP OTG PDP itu ada assessment tool itu sendiri terus kemudian untuk pemeriksaan penunjang tersebut ya untuk menentukan apakah dia OTG OTG PDP itu apakah pemeriksaannya ditanggung oleh pemerintah atau harus ditanggung oleh atau berbayar gitu ya ditanggung oleh pribadi itu sendiri saya tidak bisa menjelaskan untuk yang semuanya karena keterbatasan pengetahuan saya soal itu tapi yang jelas kalau di rumah sakit persahabatan pasien-pasien yang dirawat dengan PDP COVID itu semuanya ditanggung pemerintah jadi termasuk swabnya sedangkan kalau di rumah sakit lain mungkin ada beberapa yang oh swabnya fototorak sama pemeriksaan darahnya boleh kita pakai asuransi tapi untuk swabnya bayar misalkan seperti itu mungkin ada yang seperti itu karena kan yang paling standar pemeriksaan itu adalah satu pemeriksaan darah kemudian atau DPL mungkin kalau ada yang dokter lebih familiar DPL kemudian yang kedua fototoraks gak harus CT scan ada yang bilang harus CT scan gak juga karena di persahabatan kita fototoraks cukup atau ronsen X-ray sama aja atau CT scan boleh untuk misalkan kasus yang di infiltrat atau lesi di fototoraksnya kurang jelas untuk lebih jelasnya kita CT scan untuk memastikan itu boleh yang ketiga pemeriksaan wajibnya adalah swab kemudian diperiksa real-time PCR swabnya itu di naso atau hidung dan nasofaring dan orofaring orofaring itu atau mulut jadi hidung kemudian mulut mulut ke arah tenggorokan mungkin saya ambil satu pertanyaan lagi untuk pertanyaan yang lainnya nanti akan ditanyakan di akhir kalau ada waktunya ini pertanyaan untuk sesi ini yang terakhir terkait repites dari Luluk Purnomo bagaimana hasil repites jika orang tersebut HBS AG-nya positif itu bagaimana jadi sekali lagi repites itu banyak faktornya ada repites yang hanya bisa menyebutkan positif dan negatif ada repites yang bisa membedakan dia IgG dan IgM jadi kita bisa tahu apakah dia sedang terinfeksi atau IgG kalau misalkan dia sudah terinfeksi kemudian misalkan dia sembuh misalnya ada juga repites yang misalkan sensitifitasnya tidak terlalu baik misalnya jadi dia bisa menyebabkan false negatif seperti itu tapi kalau itu dikembalikan sekali lagi kepada jenis repites dan kualitas repitesnya karena saat ini kan belum ada standarisasi kemudian kalau misalkan HBS AG harusnya ya kalau misalkan memang dia hanya spesifik untuk IgG dan IgM COVID harusnya sih tidak ada pengaruh dengan HBS AG sama dengan misalkan kalau di sini demam dengue kan demam dengue juga demam nih apalagi kemarin kan musim hujan banyak tuh demam dengue apakah bias rancu atau itu kembali lagi ke kualitas repitesnya nah saya tidak bisa menjelaskan atau mewakili satu repites untuk semua karena kan memang banyak repites yang tersebar jadi gak tahu tergantung tapi kalau untuk apakah dia bias dengan HBS AG rasa misalnya tidak oke oke terima kasih dokter Hana untuk pemaparan materinya itu ya terkait OPG ODP dan PDP kita akan lanjut ke materi kedua itu yang akan disampaikan oleh dokter Ariel dokter Ariel Pradip Tavih SD beliau adalah S1 FKUI lulusan S1 FKUI tahun 2013 kemudian S3 di Graduate School of Medicine Osaka University lulus tahun ini tahun 2020 dan status saat ini adalah sebagai specially appointed researcher Imunology Frontier Research Center di Osaka University dan juga sebagai ketua tim edukasi di Satgas COVID-19 PPI Jepang dokter Ariel akan membahas terkait perkembangan penelitian obat hydroxychloroquine siap saya persilahkan terima kasih baik sebelum dimulai saya akan menyampaikan tentang perkembangan obat tentunya kita takut ini kan penyakit jadi pasti pertanyaan pertama adalah obatnya ada atau enggak pertanyaan kedua adalah vaksinnya ada atau enggak pada saat ini saya akan membahas obat saya akan memiliki beberapa slide untuk saya tunjukin tapi saya sudah mengatur sedemikian rupa kalau misalnya di rumah ada yang mendengarkan ini sambil lalu akan bisa mengerti secara garis besar apa yang ingin saya sampaikan jadi saya akan pertama share ini dulu oke udah ya kelihatan ya ya kelihatan baik saya slide show dulu baik jadi disini saya mau menyampaikan ya bahwa ini adalah penyakit baru COVID-19 adalah penyakit baru jadi masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai penanganan dan pengobatan yang sempurna namun sampai saat ini banyak badan terpercaya yang sudah mengolah data yang ada dan menyimpulkan kira-kira ini yang saya bisa dapatkan dari perhimpunan dokter baru Indonesia yang saya yakin sangat kenal dekat dengan dokter Hana ada obat disini tapi yang pasti adalah dari segala macam gejala ada gejala ringan ada gejala sedang dan berat salah satu yang paling sering menyebar adalah kloroquine kloroquine fosfat dan hidroxychloroquine kenapa paling banyak yang menyebar mengenai ini karena obat ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1934 untuk mengobati malaria dan kemudian juga diatur untuk mencegah infeksi malaria sebagai obat profilaksis ada kesepakatan untuk dosisnya sudah ada untuk penggunaannya juga sudah ada jadi pada dasarnya sebenarnya sudah ada kok penanganannya yang bisa disiapkan untuk covid ini pada dasarnya covid-19 disebabkan oleh virus yang namanya SARS-CoV-2 ini diagram ini berdasarkan SARS-CoV-1 yaitu SARS yang tahun 2003 kalau tidak salah adanya tapi secara sederhana untuk masuk ke dalam sel SARS-CoV-2 memperdaya reseptor yang kita punya sendiri namanya ACE-2 nah kebetulan kloroquine ini bisa mencegah proses memperdaya ini sehingga mengurangi jumlah virus yang masuk ke dalam sel lalu kedua di fungsi utamanya kloroquine mencegah virusnya masuk ke dalam sel lebih dalam lagi untuk bisa menyebar di dalam sel dan itu terjadi karena kloroquine mengubah keasaman lisosom lisosom itu adalah bangunan dari sel yang diperlukan untuk menghancurkan patogen atau virus atau bakteri apa saja jadi kloroquine ini ternyata langkahnya dua yang bisa dimanfaatkan saat ini untuk melawan covid lebih maju lagi ternyata kita kan sering dengar ada soundbite namanya sitokin storm badai sitokin nah ternyata kloroquine ini juga mampu mengurangi produksi sitokin itu makanya beberapa pusat kesehatan menggunakan kloroquine untuk pengobatan demam rematik atau rheumatoid arthritis kalau yang tahu demam rematik jadi ternyata kloroquine karena dia adalah obat yang udah lama udah tua jadi udah sering digunakan dan peneliti-peneliti juga udah sering menggunakan kloroquine dan mencari-cari ternyata tiga step dari kegunaan kloroquine ini dapat digunakan untuk melawan covid-19 namun kenapa kloroquine ini menjadi penting dan perlu dibahas diantara kita karena keluarlah berita demikian tanggal april 22 yang lalu keluarlah berita dari media yang mainstream dan kemudian menyebar ke sosial media juga bahwa ternyata kloroquine itu tidak berguna bahkan ada yang menggunakan kata-kata sebutan bahwa kloroquine itu justru membahayakan tapi sebenarnya tidak sesederhana itu karena saya mencari papernya yang akan dipublish tapi karena keadaan dunia lagi begini kacaunya banyak sekali jurnal yang bahkan sebelum keluar secara resmi sudah dikeluarkan di namanya RXIV jadi dia adalah suatu kumpulan jurnal-jurnal yang sudah disetujui tapi belum sempat di print jadi saya menemukan paper itu dan mendapati memang dalam jurnal itu mengatakan kalau pasien-pasien yang menggunakan kloroquine dan namanya antibiotik azithromisin ternyata justru lebih beresiko dibandingkan kalau azithromisin sendiri tetapi yang harus kita ingat adalah banyak hal lain yang mempengaruhi seorang pasien misalnya keadaan penyakit dia sebelumnya apakah dia ada gangguan ginjal apakah dia ada gangguan hati umurnya berapa gaya hidupnya bagaimana sehingga kita harus mengetahui bahwa kloroquine ataupun hidroksikloroquine memiliki efek yang berbeda-beda contohnya kloroquine diolah di liver dan menaruh beban di ginjal untuk dapat dikeluarkan maka penggunaan kloroquine harus memperhatikan dengan baik keadaan ginjal dan liver pasien yang membutuhkan pemeriksaan terinci jadi intinya adalah tidak dapat menggunakan obat-obat ini seperti panadol tidak dapat menggunakan obat-obat ini seperti obat lepas atau over the counter contoh lain adalah kontraindikasi penggunaan kloroquine pada keadaan G6PD defisiensi mungkin kalau ada yang tahu tapi ternyata penggunaan hidrochloroquine bisa aman pada pasien-pasien ini jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan dan mengulang bahwa walaupun obat ini sudah lama dalam sejarah ada dan sudah terbukti aman untuk penyakit lain seperti malaria dan rheumatoid artritis demam rematik tapi untuk COVID-19 sangat menjanjikan dengan kutipan harus dalam pengawasan yang baik dan terinci kira-kira begitu oke terima kasih Dr. Ariel atas penjelasannya ini menarik sekali ya karena obat hidrochloroquine ini menjadi tanda kutip pribadona ini apa namanya para pemimpin dunia gitu jadi ketika oke negara kami mampu memproduksi negara kami mampu apa memprovide menyediakan hidrochloroquine sekian juta butir itu seperti yang diungkapkan juga oleh presiden kita dan juga di Amerika dan ternyata penggunaannya itu harus dalam pengawasan dokter ya tidak seperti obat-obat yang lain walaupun pada kenyataannya saya menemukan obat ini atau mungkin di kalangan awam disebutnya ini ya apa kina ya kina kan ya itu bisa didapatkan secara bebas gitu jadi saya sih mau minta pendapat juga dari dokter Ariel terkait sudah banyak orang yang membeli kina itu ketika diketahui oh bisa loh ini mengobati apa mengobati covid padahal sebenarnya belum itu baiknya seperti apa gitu untuk orang awam memang secara mekanistik kita tidak bisa menyalahkan ya kalau misalnya ada orang awam yang berusaha membeli obat yang bisa diraih oleh mereka dan memang terdengar bisa membantu tapi mungkin yang harus kita ulang-ulang lagi adalah bahwa bahayanya menggunakan obat ini untuk indikasi baru ini yaitu covid-19 karena pertama pada dosis yang digunakan dan berdasarkan laporan yang kita baca tadi yang dari Amerika ataupun yang dari Cina walaupun belum terpublish saya bisa ditemukan di Rxiv yaitu preprint sebelum di print kita menemukan bahwa memang itu membantu tapi tidak sebantu itu maksudnya begini saya kasih tahu berdasarkan angkanya tanpa obat kloroquine ini pasiennya sembuh 11 hari oke misalnya 11 hari dengan kloroquine dia bisa sembuh tidak ada gejala 7 hari jadi apakah selalu bertit apakah selalu diperlukan sekali menggunakan obat ini mempertimbangkan seorang pasien bisa memiliki kesulitan lain misalnya penyakit ginjal sebelumnya atau penyakit liver sebelumnya atau memang umurnya sudah dalam jangka resiko di atas 65 tahun yang kemampuan liver dan ginjalnya sudah tidak sebaik itu lagi jadi yang harus kita majukan ke rakyat mengatakan bahwa kita mengerti bahwa keinginan untuk bisa menyembuhkan diri itu bagus tapi keinginan untuk bisa merusak diri dengan obat ini digunakan tanpa observasi juga lebih besar jadi itu yang harus kita push push forward kalau saya boleh langsung respon pertanyaan boleh ini ada respon ada pertanyaan di chat jadi disini bilang apakah obat tersebut sudah digunakan di Indonesia iya obat itu sudah digunakan di Indonesia makanya sudah ada respon dari badan-badan terpercaya misalnya ini persatuan dokter paru Indonesia apakah ada hasil progres yang signifikan sayangnya kita tidak bisa mengatakan di Indonesia hasil itu bagaimana karena pada saat ini kita masih dengan sangat regretfully saya menyampaikan kita masih bergumul dengan berusaha mengatasi jumlah pasien jadi kita belum berhasil mengkoordinasi pengumpulan data yang baik dan pengolahan data yang baik tapi memang itu adalah salah satu target dari kita semua juga untuk pertanyaan di slido masih belum ada yang terkait obat ini mungkin saya mau ini sih ke slide yang tadi yang terkait perbedaan dosis antara yang di slide pertama itu kan itu yang disebutkan kalau chloroquine fosfat itu dia 2x500 mg sementara hydroxychloroquine itu 1x400 mg bagaimana kedua obat ini itu bisa saling membantu gitu maksudnya itu atau itu atau dia bukan dan dia atau jadi tergantung kesediaan yang ada di lokasi dan tadi tergantung suatu penyakit ada namanya G6PD deficiency yang harus dimonitor jadi kalau pada penyakit yang keadaan genetik tadi penggunaan chloroquine itu justru membahayakan karena merusak sel darah jadi harus pakai hydroxychloroquine gitu I see betul betul oke mungkin dari partisipan kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung saya persilahkan bisa resen juga sorry boleh nambahin jawaban pertanyaan oh iya boleh silahkan soal chloroquine jadi memang tadi udah dijelaskan yaitu obat kina kalau misalkan orang Papua biasanya kenal karena disana kan banyak malaria memang dia ada efek sampingnya salah satunya efek samping ke jantung mungkin dokter Ariel juga udah pernah denger ya seperti myocarditis jadi ada guideline juga PDPI Perimpunan Dokter Paru Indonesia kita kerjasama dengan perimpunan dokter jantung dokter anak dokter anestesi dan penyakit dalam juga ada guideline-nya juga untuk evaluasi chloroquine jadi memang pemberiannya itu harus diawasi salah satunya dengan rekam jantung secara berkala untuk melihat apakah ada efek samping ke jantung atau tidak kemudian untuk efekasi di seluruh dunia ini memang belum ada keluar seberapa efektifnya dan memang obat banyak yang diteliti tapi belum ada yang terbukti efektif satu obat gitu jadi memang chloroquine yang diambil karena dia bisa digunakan jadi di Cina digunakan untuk pengobatan SARS jadi SARS yang pertama ini kan SARS-CoV-2 yang SARS yang pertama dan ternyata efektif jadi kita pakai yang itu untuk data sih memang on the way karena kan ya di lapangan kan pasien banyak alurnya masih ini kita sibuk edukasi pencegahan pasiennya kita coba ke pasien juga jadi tapi data penelitian masih ongoing semoga sih segera ya terutama untuk pasien Indonesia karena kan pasien Indonesia pasien Asia Timur pasien Kaukasian itu kan atau Afrika itu kan beda-beda jadi untuk data yang di Indonesia diharapkan sih insya Allah segera insya Allah saling berusaha ini ada pertanyaan selanjutnya ya itu dari Mbak Elza apa bedanya chloroquine fosfat dengan hydroxychloroquine beda sediaan bagaimana dia terbentuk bagaimana dia diproses sebelumnya prosesnya itu bisa sih dicari kalau mau tapi I think the relevant information adalah yang chloroquine efek sampingnya sampai saat ini sih simply lebih banyak daripada yang hidroxychloroquine tapi chloroquine itu lebih gampang didapat dibandingin hidroxychloroquine jadi plus minus itulah kenapa tadi dari yang PDPI itu atau ya jadi kalau misalnya tidak ada salah satu bisa menggunakan ini pertanyaan selanjutnya apakah obat ini khusus untuk yang confirm COVID-19 dan bagaimana bahaya obat ini untuk pasien yang tidak positif COVID-19 jadi ada yang merasa parno saya merasakan gejala COVID tidak mau ke rumah sakit yaudah saya langsung minum obat itu apa efek sampingnya atau bahayanya karena ini forum umum mungkin saya harus stern aja bilang bahwa obat ini bahaya untuk pasien yang tidak positif COVID-19 kenapa obat ini bahaya untuk pasien yang tidak positif COVID-19 karena kita tidak tahu ada penyakit lain yang bisa diperburuk oleh kina oleh chloroquine jantungnya bisa rusak ginjalnya bisa rusak livernya bisa rusak habis itu bisa berpulang ke rumah bapak tapi dengan jalan yang lain bukan dengan jalan COVID-19 jadi saya stern aja saat ini mengatakan untuk pasien yang tidak positif COVID-19 obat ini bahaya oke ini ada pertanyaan dari Slido mungkin bisa dokter Ariel atau yang lain juga sebenarnya ini agak sedikit off tapi masih kaitan dengan hydroxychloroquine apakah ada sisi-sisi politik dalam penggunaan hydroxychloroquine menurut pandangan dari sisi dokter saya sih personalnya tidak melihat apakah ada sisi politik mengenai penggunaan chloroquine kalau misalnya saya mau bilang paling karena cepat aja dan karena obat itu sudah tersedia banyak dan sudah terbuka dari tahun 19-30 itu jadi pasti produksinya bisa cepat jadi memang ada tujuan kalau dari saya sendiri saya merasa beruntung bahwa oh chloroquine ini mekanismenya sesuai untuk ngeblok COVID-19 jadi kalau misalnya politiknya adalah untuk menyediakan early comfort early rasa nyaman dan aman untuk masyarakat paling itu aja yang bisa saya bilang tapi memang edukasinya harus gencar juga gak tahu kalau dari dokter Hana atau dari nurse Judy ada masukan mungkin dari dokter Hana atau nurse Judy ada yang mau berkomentar juga saya cenderung kalau untuk politik sekarang ini masih belum mau no comment dulu meskipun informasi sebetulnya sudah banyak ya cuman masih belum bisa tervalidasi dengan baik kalau untuk chloroquine ini kan sebenarnya bukan obat yang hanya Indonesia yang gunakan jadi awal asal-muasalnya COVID-19 ini kan memang kasus pertamanya itu dari Cina dan di Cina itu jadi mereka punya studi yang mereka tidak publikasi dalam bahasa Inggris mereka punya studi yang saya juga gak tahu ini berdasarkan webinar dari orang dari sana mereka bilang katanya bisa untuk COVID-19 tapi dasar utamanya kenapa obat ini yang dipilih karena obat ini dulu pernah digunakan untuk SARS SARS yang pertama jadi karena dianggap masih dalam satu family mungkin kita bisa pakai untuk SARS-CoV yang kedua atau yang bisa menyebabkan COVID-19 kemudian untuk ketersediaan obatnya obat ini memang biasanya digunakan tadi yang saya bilang untuk daerah-daerah yang endemis malaria seperti Papua mereka udah biasa dengan obat ini jadi memang obatnya ada puskesmas itu dulu biasanya orang yang mau ke Papua di modal dikasih Cina jadi memang obatnya ada tapi untuk politiknya bagaimana saya kurang tahu juga karena kita kan orang lapangan biasanya lebih fokusnya ke pasien memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita pantau tapi untuk Cina ini sendiri kita lebih ke arah ini obatnya secara secara studi memang evident base-nya belum ada tapi yang tadi dasar penggunaannya karena jadi bukan misalkan obat kan banyak nih kenapa cuman Cina gitu misalnya ya karena yang tadi sudah dipakai di saat SARS yang pertama dan Cina yang memang mereka lebih banyak kita kan kalau karena masih semuanya penuh tanda tanya jadi kita berdasarkan pengalaman orang di Cina mereka pakai ini dan ternyata efektif ya kita pakai tapi tetap kita terus pantau kita lihat apakah ini benar-benar efektif karena memang belum ada belum ada randomized control trial-nya dan memang RCT itu yang penelitian paling tinggi untuk penerimaan obat kelayakan obat apakah ini bisa dipakai atau tidak itu RCT untuk korokin pada COVID-19 belum ada tapi kalau kalau misalkan kita menunggu RCT maksudnya belum ada apapun belum ada jadi kita hanya menggunakan data yang ada terus kita pakai tapi terus dikembangkan semua sekarang obat banyak bukan hanya Kina ada juga antiviral antiviral lainnya kemudian ada juga anti-interleukin 6 untuk mencegah badai sitokin jadi semuanya lagi ongoing penelitiannya mana yang paling efektif mana yang paling superior belum ada datanya karena ini penyakit baru penyakit dan virus baru jadi masih ongoing semua penelitiannya ini satu pertanyaan terakhir dari Dr. Ariel walaupun kita sekarang bahas chloroquine ini ada satu yang bertanya mungkin singkat saja apa perbedaannya antara chloroquine dengan afigan kalau afigan itu dia targetnya adalah viral RNA jadi bagian dari virusnya itu sendiri kalau itu afigan karena dia tipenya adalah antiviral kalau chloroquine ini tadi tiga langkahnya itu sebenarnya dia tidak bersangkutan langsung dengan virusnya itu sendiri tapi justru si chloroquine itu memodifikasi sel kita sendiri untuk bisa bertahan lebih baik melawan si virus ini nah afigan ini kategorinya adalah antiviral dia ada targetnya sendiri adalah virusnya itu sendiri bagian dari virusnya itu RNA nah pada saat pada saat ini pasti banyak yang nanya-nya afigan karena antiviral itu lebih maksudnya lebih dianggapnya yang paling targetnya sesuai gitu karena ini kita lawan virus ya antiviral gitu tapi sampai saat ini ternyata ada banyak penghalangnya ya contohnya salah satunya waktu itu di Jepang pernah dilakukan animal eksperimennya menemukan bahwa afigan itu berbahaya untuk fetus untuk janin jadi itu juga menghambat penyebaran secara umum dari afigan ini sehingga dihambat lebih banyak tapi karena keadaan ini setahu saya sih Fujifilm yang perusahaan yang memproduksi itu di Jepang taruh sendiri di website-nya mengatakan bahwa kita membuka menyediakan afigan menyediakan favipirafir ini namanya afigan untuk badan-badan yang ingin menggunakan dalam settingan percobaan klinis percobaan klinis jadi again sesuai dengan kata-kata dokter Hana tadi ini penyakit baru kita data banyak sekali yang masih harus dikumpulkan dari seluruh dunia tapi memang obatnya ini gak ada kok satu obat yang cuma dipakai satu negara terus negara itu langsung berhasil melawan virus ini belum ada kita sama-sama berjuang dalam hal ini jadi semuanya kita masih berjuang untuk mencari tahu baik itu obat, penanganan kemudian vaksin itu juga semua kita masih dalam on progress penelitiannya oke terima kasih dokter Ariel selanjutnya kita akan masuk ke bahasan ketiga yaitu terkait ketersediaan APD dan distribusinya ke rumah sakit atau VASKES di Indonesia itu akan disampaikan oleh Nurse Yudi Aristya Chandra beliau adalah lulusan S1 Fakultas Ilmu Keperawatan UI lulus tahun 2011 lalu juga S3 di Disaster Nursing Global Leader Degree Program University of Kochi lalu juga adalah founder dari Indonesia Nursing Development Institute dan juga sebagai ketua tim logistik di Satgas COVID-19 PPI Jepang ya dipersilakan Nurse Yudi Terima kasih Mas Hauzan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman sekalian kalau dokter Anna dokter Ariel ya teman-teman sekalian Mas Hauzan mungkin dibanding dengan topik yang tadi mungkin ini lebih ringan ya tetapi kami ingin sampaikan bahwa apa yang ingin saya sampaikan ini itu berdasarkan hasil investigasi kami yang kami lakukan secara independen sehingga kami akan mempaparkan situasinya kemudian tantangan dan hambatan yang dihadapi plus juga rekomendasi yang ingin kami sampaikan seperti itu jadi di akhir kalaupun nanti ada dari teman-teman sekalian yang memang langsung terjun ke lapangan dan mengetahui situasinya kami pun berharap nanti bisa memberikan informasinya ataupun saran-saran terkait rekomendasi yang ingin kita sampaikan seperti itu nah sama dengan Mas Ariel tadi saya juga akan memaparkan menggunakan slide tetapi dalam deskripsinya sebisa mungkin akan saya sampaikan lebih mudah untuk ditangkap oke bisa kelihatan ya ya kelihatan oke nah ini judulnya jadi ketersihan dan APD bagi tenaga kesehatan di tanah air dalam penanganan pandemi COVID-19 berdasarkan hasil investigasi independen ini kami dapatkan satu melalui observasi lapangan kemudian yang kedua data-data yang dirilis baik itu pemerintah ataupun maupun organisasi profesi seperti ikatan persatuan dokter umum Indonesia kemudian persatuan perawat nasional Indonesia seperti itu nah ini peta distribusi APD dan masker ataupun rapid test di tanah air saya tidak akan terlalu ingin menyampaikan panjang lebar terkait poin ini karena teman-teman juga bisa mengaksesnya secara mudah di website Satgas COVID-19 yang di pusat nah mungkin seperti kita ketahui disini teman-teman bisa lihat bahwa distribusi COVID-19 itu sendiri itu ini berdasarkan distribusi bukan distribusi COVID-19 tetap tapi distribusi alat pelindung diri distribusi APD bagi tenaga kesehatan itu yang dibagikan oleh pemerintah itu disesuaikan dengan jumlah kasus COVID-19 di daerah itu sendiri jadi karena sejauh ini lima besar itu seperti Jakarta kemudian Jawa Barat kemudian Jawa Tengah Jawa Timur dan Banten maka distribusi utamanya ada disitu nah ini perkembangan situasi yang coba kami ingin sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa sejauh ini distribusi bantuan APD bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik itu rumah sakit tipe A tipe B tipe C ataupun di klinik-klinik itu dilaksanakan oleh gugus tugas terbagi dua dilaksanakan oleh gugus tugas itu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun donasi masyarakat nah untuk distribusi dari pemerintah sendiri seperti yang saya sampaikan tadi itu memperhatikan sejauh mana atau sebesar apa kasus positif temuan kasus positif di daerah tersebut nah jadi kalau misalnya semakin kecil kasusnya sejauh ini maka distribusi APD-nya pun yang diterima oleh provinsi itu akan semakin kecil dibandingkan daerah yang memang kasusnya banyak nah kemudian karena jumlahnya terbatas jadi yang disediakan oleh pemerintah ini jumlahnya terbatas sehingga sampai dengan saat ini distribusi yang dilakukan itu menggunakan skala prioritas dimana rumah sakit tipe A dan tipe B sebagai rumah sakit perujukan itu sebagai prioritas pertama artinya ketika di provinsi tersebut ada rumah sakit tipe A misalnya di Jakarta ada Fatmawati kemudian Dr. Hana sendiri ada persahabatan atau di Bandung di Jawa Barat itu ada Hasan Sadikin seperti itu maka yang diproteskan seperti itu tetapi kalau misalnya dia tidak ada rumah sakit tipe A vertikalnya maka yang diproteskan didistribusikan langsung ke rumah sakit tipe B dan juga pemerintah itu sendiri sebetulnya di setiap pemerintah daerah itu sudah merilis rumah sakit rumah sakit mana yang menjadi rujukan untuk donasi dari masyarakat itu sendiri kan sekarang banyak relawan-relawan yang membagikan donasi sampai sejauh ini sebagian besar donasi tersebut itu masih terpusat di daerah Jaboditabek ataupun daerah Jawa kenapa seperti itu nanti hambatannya akan kami paparkan di selatih yang lain kemudian yang ketiga juga yang selanjutnya adalah pemerintah berencana menganggarkan dana sejumlah 405 triliun itu berdasarkan propun nomor 1 tahun 2020 dimana salah satu alokasi dananya itu adalah untuk penyediaan APD bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan hanya saja sampai dengan sekarang berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa penggunaan anggaran ini penggunaan dana ini masih dalam proses pembahasan dengan DPR seperti itu jadi masih belum bisa juga didistribusikan padahal ini juga kan bukan hanya terkait untuk penyediaan APD tetapi juga bagaimana untuk subsidi bagi masyarakat kurang mampu dan lain sebagainya ada pun tantangan dan hambatan yang kami temui yang kami dapat adalah yang pertama itu minimnya jumlah APD yang tersedia menyebabkan jumlah APD tidak sesuai standar menyebabkan penggunaan APD tidak sesuai standar maksudnya seperti ini banyak tenaga kesehatan tenaga medis baik itu di rumah sakit rumah sakit terutama di rumah sakit TBB itu mengeluhkan bahwa jumlah APD itu minim sehingga misalnya seharusnya berdasarkan standar prosedurnya kalau ganti pasien itu kan ganti masker misalnya seperti itu nah ini mereka itu tidak ada masker itu dari satu ruangan ke ruangan lain itu bahkan satu hari itu tidak ganti maskernya contohnya seperti itu sehingga itu pun berakibat meningkatkan risiko mereka tertular ataupun mereka menularkan karena kan APD-nya dipakai untuk ke pasien-pasien yang lain seperti itu kemudian yang kedua tenaga kesehatan di pasien keprimer terutama maksudnya di puskesmasi dan klinik itu mengeluhkan kurangnya ketersediaan APD dan juga kesulitan dalam mendapatkan APD itu sendiri jadi di satu sisi mereka tidak kebagian contoh misalnya di Bandung itu distribusi sebagian besar untuk puskesmas atau rumah sakit tipe C mereka itu mendapatkan distribusi itu bukan dari pemerintah bukan dari Satgas tetapi limpahan dari rumah sakit tipe A jadi ketika rumah sakit tipe A dan tipe B itu kelebihan maka diselannya didistribusikan dan dibagiin dengan sistem jejaring mereka sendiri dan juga ketika mereka punya anggaran untuk membeli di pasar sendiri itu sulit didapatkan kalaupun ada harganya pun tidak masuk akal kemudian itu tadi APD sulit didapatkan harganya meningkat tajam kemudian juga saat ini dikeluarkan kebijakan APD medis seperti misalnya masker medis itu diproteskan bagi tenaga kesehatan khususnya yang memang langsung berhadapan dengan pasien-pasien yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien-pasien sedangkan untuk masyarakat menggunakan masker kain yang kita ketahui bersama seperti itu nah selanjutnya juga berdasarkan investigasi yang kami lakukan beberapa produsen Alpres itu di tanah air itu dimiliki oleh pihak asing dimana bahan bakunya pun berasal dari negara tersebut sehingga misalnya contoh negara Tiongkok saja ada beberapa perusahaan asing itu dimiliki oleh negara Tiongkok dan memang perusahaan itu sebetulnya memang sudah mendatangin kontrak karena memang kan kasus ini pertama kalinya munculnya di Tiongkok seperti itu nah sehingga kontrak tersebut masih terus berjalan nah sedangkan baru akhirnya ketika kontrak tersebut berjalan di Indonesia baru muncul kasus COVID dan semakin banyak nah sedangkan pabrik ini tadi tidak bisa dengan serta marta itu memutus kontraknya seperti itu dan juga yang terakhir kendala yang ditemu itu belum adanya peraturan tentang harga eceran terendah untuk setiap jenis APD dan ini pun menyebabkan akhirnya siapa cepat dia dapat siapa kuat dia menang kan seperti itu artinya siapa dengan modal yang tinggi maka dia akan bisa membeli sedangkan yang modal terbatas kesulitan dan selain itu juga tadi seperti yang kami sampaikan terkait dengan tadi saya lupa sampaikan disini bahwa kendala satunya lagi terkait dengan distribusi bagi masyarakat bagi relawan yang ingin mendistribusikan donasi APD itu sejauh ini itu tidak ada data yang bisa diakses terkait dengan ketersediaan APD di setiap instansi ataupun minimal di tingkat kabupaten kota seperti itu jadi kalaupun data yang disediakan itu sifatnya kan kalau dari Satgas itu sifatnya masih provinsi dan provinsi itu juga itu data yang tersedia adalah jumlah yang disalurkan bukan jumlah seberapa yang seberat tingkat keterbutuhannya itu kan berbeda sehingga pun kita kesulitan jadi bagi relawan relawan juga ingin mendistribusikan itu kan mereka pun kesulitan ini kita ingin distribusikan kemana sebetulnya lebih baiknya nah beberapa rekomendasi ada empat rekomendasi yang ingin kami sampaikan yang pertama itu mendorong agar dana penanganan COVID-19 itu bisa segera dapat digunakan sehingga karena ini situasinya situasi bencana ya ya kami sangat apresiasi prinsipnya dengan perpu ini meskipun masih banyak pro dan kontra tetapi mengingat situasi bencana tentu keputusan itu kan memang harus diambil segera mungkin dengan adanya perpu ini memudahkan sebetulnya memfasilitasi pengambilan kepanggilan keputusan itu dilakukan dengan segera tetapi terkait dengan anggaran karena ini masih tarik ulur jadi masih masih belum tahu semoga bisa segera dicairkan dan tentu harapannya mekanisme penggunaan anggarannya juga bisa transparan kemudian yang kedua dalam upaya preventif perlu meningkatkan jumlah ketersediaan APD di fasian kesprimer artinya tadi yang kami sampaikan sebetulnya penting sekali data terkait ketersediaan APD di rumah sakit itu sendiri kalau misalnya data tersebut ada kan bisa didistribusikan ke fasian kesprimer dan rumah sakit TPC sebetulnya tetapi kalau tidak ada kan distribusinya hanya berbasis berapa jumlah kasus covid-nya maka didistribusikan sejauh itu padahal faktanya misalnya contoh di Bandung sendiri berdasarkan diskusi kami dengan organisasi profesi disitu disampaikan bahwa rumah sakit yang jadi rujukan seringkali kelebihan APD kemudian menetapkan harga ecaran tertinggi untuk setiap jenis nah ini pun berdasarkan hasil diskusi kami ini pun sudah diusulkan sebetulnya oleh Persatuan Dokter Umum Indonesia kepada Satuan Gugus Tugas dan itu sudah disampaikan oleh Kementerian Kepada Kementerian Kesehatan semoga Kementerian Kesehatan bisa segera mengeluarkan menetapkan harga ecaran tertinggi ini dan menurut saya juga penting bagi kita untuk mendorong ini supaya harganya tidak menjadi harga pasar kebijakan pasar dan yang terakhir adalah menyediakan data ketersediaan APD sampai tingkat kabupaten kota yang mudah diakses untuk memfasilitasi peningkatan efektivitas distribusi donasi masyarakat itu pemaparan dari kami jika ada yang ditanyakan silahkan saya kembalikan lagi ke Mas Fauzan oke terima kasih Nurse Judy atas penjelasannya yang cukup menarik terutama tadi ada rekomendasi juga untuk pemerintah bagaimana distribusi APD ini tidak hanya kepada rumah sakit tipe A dan B yang sebagai rujukan tapi juga kalau bisa didistribusikan juga ke fasilitas kesehatan PEMER seperti Puskesmas Pertanyaan yang sudah masuk ini mungkin pertama dari Mas Roby Fajar untuk pendistribusian APD itu apakah ada alur komando atau komunikasi untuk mendapatkannya itu bagaimana untuk situasi pandemi saat ini oke terima kasih Mas Fauzan Mas Roby atas pertanyaannya kalau sampai dengan sekarang untuk distribusi APD yang dari pemerintah itu tentu itu berdasarkan komando langsung dari Satgas percepatan penanganan COVID ya itu langsung dari BNPB kalau di pusat kemudian kalau di daerah itu BPBD-nya dan sampai dan sekarang sebagai tambahan informasi bahwa kalau di pusat itu semua stok APD itu adanya itu di daerah Halim nah kemudian secara berkala itu didistribusikan ke daerah-daerah jadi memang ada rantai komandonya dan itu langsung dipimpin oleh Satgas COVID itu sendiri nah ini ada juga pertanyaan menarik untuk kami-kami yang awam jika ada relawan yang ingin mendonasikan atau ingin donasi APD itu apakah ada ketentuan khusus yang harus dipenuhi terutama dalam pemenuhan standar APD dan juga yang namanya APD itu kelengkapannya apa saja sebenarnya oke terima kasih atas pertanyaannya sampai sejauh ini tidak ada peraturan kalau ingin donasi itu seperti apa tetapi memang tentunya karena mulai sekarang ini ada isunya bukan hanya isu tapi memang faktanya di lapangan itu ditemukan barang-barang dalam tanda kutip imitasi ya kalau bahasa pasarnya tetapi kalau bahasa ini tidak terstandar seperti itu nah sebaiknya jika ingin melakukan donasi barang-barang yang dibeli atau barang-barang yang disalurkan itu itu adalah barang-barang yang terstandar misalnya contoh kalau untuk seperti barang-barang yang memiliki izin minimal dia punya izin edar kementerian kesehatan seperti itu jadi itu lebih terstandar produknya ketimbang yang belum dan juga kan sekarang itu ada kebijakan dari pemerintah sendiri itu memudahkan sebetulnya ada kebijakan untuk memudahkan bukan memudahkan tapi mempercepat proses perizinan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin menjadi distributor ataupun memproduksi sendiri alat APD-APD itu sendiri jadi ada kebijakan itu terkait dengan karena kan situasi kemarin kan APD kan sulit nah jadi untuk yang ingin buat pabriknya atau yang ingin jadi distributornya itu perizinannya itu bisa difasilitasi untuk dipercepat tetapi tentu bahwa standar-standar yang diminta itu tetap harus dipenuhi ini pertanyaan selanjutnya ya terkait distribusi juga itu apakah ada pihak yang memantau distribusi ini apakah dari pihak pemerintah atau mungkin dari gugas dari gugas tugas atau dari rumah sakit atau puskesmas itu sendiri karena jika jumlah pasien meningkat atau selama pasien masih ada pasti rumah sakit atau puskesmas itu masih memerlukan APD itu bagaimana ya itu tadi kan yang saya sampaikan tapi mungkin seperti ini saya lihat pertanyaan itu ada dua ada dua makna ya pertama dilihat apakah ada ada pihak yang mengontrol apakah APD itu terstandar atau tidak yang didonasikan ataukah yang makna yang kedua sebetulnya sampai sejauh mana APD ini diperlukan seperti itu karena kan pasien ini sendiri kan terus menurus kita masih belum tahu kapan ini akan berakhir pandemi ini akan berakhir nah kalau terkait dengan yang pertama sampai dengan sekarang kami belum menemukan adanya apa ya badan ataupun pihak yang memang ditugaskan untuk dalam situasi bencana ini ya kalau misalnya untuk standar untuk terkait dengan standar itu sendiri ada kan ada lembaga-lembaga yang memang dipersiapkan untuk itu dan itu ada kaitannya dengan perusahaan distributor kemudian disekatkan dengan produsen Alkes dan lain sebagainya nah sistem itu sudah ada tetapi terkait dengan donasi ya kalau terkait dengan donasi sampai dan sekarang belum ada nah sehingga kami pun sebetulnya melalui kesempatan ini pun menghimbau artinya kepada masyarakat ingin memberikan donasi itu berikanlah APD-APD yang memang sesuai dengan standar yang baik minimal itu teregistrasi oleh Kementerian Kesehatan seperti itu nah kalau kemudian yang kedua sampai sampai kapan ini APD ini diperlukan kemudian bagaimana perhitungannya nah tadi sebetulnya kenapa kami merekomendasikan sangat perlu sebetulnya untuk adanya pendataan meskipun tadi kan ini kan bertahap ya tapi semoga sih ke depan bisa dilakukan sangat perlu adanya pendataan terkait dengan ketersediaan APD sampai level rumah sakit minimal level kabupaten kota seperti itu jadi di rumah sakit ini sejauh mana cukup atau tidak seperti itu minimal kalaupun bisa sampai dengan level persentase persentase kalaupun tidak ya minimal sampai kategori cukup tidak cukup kurang misalnya itu cukup nah sehingga berdasarkan data itu distribusi yang dilakukan itu bisa bisa lebih bisa lebih tepat sasaran ketimbang hanya dari jumlah pasien covid di provinsi tersebut kalau sejauh ini kan distribusi yang dilakukan oleh gugus tugas itu hanya berdasarkan itu karena Jakarta paling banyak di distribusi kontrol paling banyak di Jakarta jadi seperti itu oke selanjutnya ini ini pertanyaan tidak hanya untuk ke Masudi ya tapi bisa juga ke ke dokter Hana juga bisa dibantu gitu ya dari dari data yang data kematian petugas medis yang terbanyak dari AS yang notabene mempunyai APD yang cukup lengkap ada prasangka hal tersebut disebabkan karena kesalahan dalam pelepasan sehingga petugas terpapar virus tersebut nah itu bagaimana menanggapi hal tersebut mungkin dari Nurse Yudi atau Dr. Hana yang di LS pesahabatan bisa menanggapi saya coba bantu jawab ya yang pertama mengenai petugas kesehatan kalau dari dokter saya kita juga perhatikan ya kebanyakan bukan dokter paru dokter paru ada tiga orang yang meninggal tapi yang kebanyakan itu bukan dari dokter paru kemudian kita lihat usianya juga ada beberapa memang usianya sudah senior jadi kan memang covid ini faktor resikonya salah satu usia lanjut untuk covid yang berat covid 19 dengan gejala yang berat faktor resikonya satu usia yang lanjut kemudian dengan penyakit comorbid nah penyakit comorbid ini banyak bisa sakit gula sakit diabetes sakit gula atau sakit jantung dan lain sebagainya yang kedua tadi bukan dokter paru dokter paru pada umumnya kita terbiasa memeriksa penyakit yang memang infeksius secara respirasi misalkan TBC TB atau TB resisten obat jadi kita terbiasa menggunakan masker masker bedah itu kan APD yang paling minimal nah mungkin dokter-dokter yang lain atau dokter umum itu tidak terbiasa dengan memakai masker seperti ini dan itu kan kebanyakan awal-awal jadi terinfeksi pada saat awal sebelum apa istilahnya ya heboh mengenai covid ini jadi mereka belum terbiasa menggunakan masker takutnya tertular karena itu jadi memang APD itu penting nah kemudian untuk APD ketersediaannya yang tadi kita ada jam-jamnya kayak masker bedah itu dia tidak efektif setelah 4 jam pemakaian jadi kita nggak bisa pakai masker bedah seharian karena percuma kurang efektif takut virusnya malah nembus masuk jadi kayak nggak pakai masker biasa nah kemudian dulu awal-awalnya memang belum ada kebijakan yang tegas ya jadi semua orang bisa beli APD simpan bahkan orang pakai N95 dan sebagainya masyarakat awam nah sekarang sebenarnya yang lebih baik memang semuanya pakai minimal masker bedah tapi kan karena keterbatasan jadi kebijakannya adalah untuk masyarakat awam yang tidak menangani pasien COVID disarankan memakai masker kain biasa tapi dengan syarat kainnya di double jadi bukan satu lapis tapi dua lapis kemudian untuk agar semua APD difokuskan ke tenaga medis yang benar-benar memang memerlukan APD kemudian tadi ada pertanyaan mengenai APD apa sih yang perlu nah itu sebenarnya salah satu untuk meminimalisir penggunaan APD yang berlebihan walaupun sebenarnya ini kurang baik juga itu adalah misalkan zonasi bukan kurang baik ya lebih baik memang kita berhati-hati tapi karena APD-nya kurang jadi dibuatlah zona seperti rumah sakit rumah sakit tertentu mungkin punya zona ada zona hijau zona kuning zona merah nah zona hijau misalkan APD-nya cukup masker bedah zona kuning misalkan mungkin APD-nya apa atau nanti zona merah yang semuanya full coverall handscone sarung tangan masker N95 penutup mata kemudian sepatu penutup kaki dan sebagainya jadi bener-bener full nah itu dibedakan jadi gak semua kita periksa pasien dengan APD lengkap nah itu salah satu upaya agar APD ini bisa digunakan secara optimal jadi gak cuman misalnya semua dokter misalnya semua perawat periksa pasien dengan APD takutnya habis nah ini untuk rumah sakit yang memang ada zonasinya bagaimana dengan rumah sakit yang tidak ada zonasinya nah itu minimal minimal sekali memang masker bedah itu udah paling minimal memang belum ada penelitiannya apakah kalau misalkan dengan masker bedah dia infeksinya berkurang atau bagaimana itu belum ada penelitiannya tapi ini berdasarkan pengalaman ya minimal memang masker bedah nah kemudian ini ada satu lagi pertanyaannya saya lupa apa ya satu lagi ya tadi pertanyaannya terkait ini ada perasaan yang disebabkan karena kesalahan pelepasan oh ya pelepasan jadi ini juga penting nih jadi kadang-kadang orang relawan atau dia ingin menolong tapi kita bukan ini bukan sebaiknya sih tetap harus ada persiapan ada pelatihan jadi harus dijelaskan dulu harus ada pelatihannya supaya semua relawan ini apapun itu AGD kah dokter kah perawat kah mahasiswa kedokteran kah semuanya itu harus diberikan pelatihan supaya tahu apa sih bagaimana sih yang seharusnya dilakukan jadi gak semena-mena terjun terus dengan resiko enggak kita harus harus dengan informasi yang tepat nah untuk APD yang orang kurang mungkin kurang paham adalah pelepasannya itu lebih penting lebih harus bukannya pemakaiannya tidak penting tapi pelepasannya itu lebih penting karena kalau kita tidak lepas APD sesuai dengan tahapannya takutnya malah APD kita yang mungkin tertempel virus atau sebagainya itu terkena atau terhirup atau bagaimana yang justru menularkan kita jadi sia-sia kita memakai APD jadi itu informasi-informasi seperti itu sebaiknya memang harus diberikan atau diberitahukan sebelum seseorang terjun menangani pasien COVID jadi gak boleh sembarangan karena kadang-kadang mengerti misalkan kita mau menolong tapi menolong itu harus dengan pemahaman yang benar bagaimana cara pemakaian APD seberapa lama kita bisa memakai APD itu berapa jam kita menangani pasien COVID karena kita gak mungkin satu hari full memakai APD yang sama dan terpajan oleh pasien COVID satu hari full itu gak boleh jadi memang di persahabatan juga kita saya mewakili residen paru ya kita ada jam-jamnya jadi kalau misalkan habis jaga gak boleh masuk harus libur istirahat karena kan memang banyak di Cina itu kematiannya karena kelelahan jadi memang gak boleh daya tahan tubuhnya harus kuat selanjutnya ini dari Mira ke Nurse Yudi terkait APD di Jepang itu seperti apa regulasinya seperti apa bentuknya dan regulasi mungkin regulasi penggunaan atau distribusinya ya terima kasih Mbak Mira kemudian teman-teman yang lain juga ada beberapa pertanyaan disini saya lihat nanti sekalian saya jawab juga kalau terkait dengan distribusi untuk tenaga kesehatannya sendiri terus terang kami belum melakukan kajian ke arah sana jadi kajian yang kami lakukan itu baru hanya sebatas observasi sederhana saja brief observation saja kepada masyarakat jadi kalau disini APD memang dibutuhkan masyarakat itu seperti misalnya yang paling minimal adalah masker dan hand sanitizer hand wrap itu bisa didapatkan seperti itu masih bisa diakses meskipun jumlahnya terbatas dan jumlah untuk membelinya itu pun dibatasi misalnya contoh untuk masker itu dibatasi setiap orang itu hanya boleh beli satu plastik saja tetapi bisa didapatkan seperti itu nah kalau untuk tenaga kesehatannya kami belum melakukan kajian ke arah sana kemudian yang kedua disini tadi apabila ada donasi dari masyarakat untuk APD apakah ada lembaga resmi dari pemerintah menampung dan mendistribusikannya itu ada yaitu Satgas COVID itu sendiri jadi bantuan itu bisa didistribusikan langsung kepada BPBD ataupun BNPB kalau di pusat nah tetapi ada juga yang bisa disalurkan ke dinas kesehatan juga bisa ataupun istilahnya untuk memotong memotong apa ya supaya membuat waktunya lebih efisien itu didistribusikan lewat organisasi profesi seperti ID persamaan nasional Indonesia ikatan bidan seperti itu pun bisa dilakukan nah saya dan teman-teman juga di Indonesia di Indonesia Nursing Development Institute pun itu melakukan seperti itu tetapi kami hanya sebatas melakukan koordinasi dengan ID dan PPNI jadi dalam menentukannya menentukan rumah sakit mana dan puskesmas mana yang ingin yang lebih diutamakan itu kami berkoordinasi dengan ID dan PPNI tetapi kami sendiri yang langsung mengantarkannya nah itu opsi-opsi yang bisa dilakukan kalau untuk mendistribusikan kemudian terkait data yang ada terkait dengan kematian itu sendiri ya sekali lagi pada prinsipnya kami kami belum ada kajian ke arah sini dan ini pun tetapi kami bisa menjawab seperti ini mungkin hanya sebagian sebagai sharing informasi saja bahwa seringkali memang terkait dengan kalau misalnya bahwa prasangka itu disebabkan karena pelepasan paparan virus ke petugas itu kayaknya sulit untuk dibuktikan tetapi kalau misalnya selama ini mulai timbul isu bahwa masyarakat ini tidak terbuka tidak jujur ketika memeriksakan kesehatannya ke petugas kesehatan memberikan informasinya sehingga banyak petugas kesehatan itu sendiri yang akhirnya terpapar tetapi memang ini debatable kalau masyarakatnya bilang seharusnya tenaga kesehatannya lebih siap doang tetapi kalau dari tenaga kesehatannya gimana kami mau siap ketersediaannya juga diprioritaskan contohnya seperti di rumah sakit di rumah sakit itu sendiri unit-unitnya berbeda-beda sehingga unit yang memang langsung di bagian isolasi itu pasti akan lebih dilengkapi ketimbang unit yang hanya di depan seperti itu ataupun di unit-unit yang memang bukan non-isolasi nah begitu pun dengan yang melakukan assessment di awal atau triase di awal itu pun APD-nya pun tidak selengkap yang di ruang isolasi seperti itu nah ini kan jadi debatable tetapi memang seringkali seperti ini masyarakat itu pun terbagi menjadi dua ada masyarakat yang well-educated middle high well-educated sama middle low educated nah kalau masyarakat yang middle low tingkatnya itu seringkali mereka itu bukan ingin berbohong tetapi faktanya berdasarkan diskusi yang kami lakukan itu masyarakatnya sendiri itu tidak mengetahui gitu karena yang mereka tahu ya gejala saya ini biasanya kan hanya batuk pilat dan demam biasa saja gitu tetapi memang kalau misalnya yang well-educated itu memang ada kecenderungan untuk menyembunyikan karena ada sigma itu tadi gitu misalnya contoh seperti salah satu bupati gitu kan yang akhirnya terkontaminasi yang dinyatakan positif dan itu beberapa hari kemudian saat dia melakukan pemeriksaan itu dia tidak tidak bilang istilahnya dia pun tidak terbuka bahwa ada keluhan-keluhan ini seperti itu nah itu itu contoh-contohnya jadi kalau itu yang bisa kami sharingkan ya tetapi kalau dikembalikan lagi ke pertanyaan ini kami belum bisa menjawab seperti itu kemudian terima kasih juga untuk Pak Muhammad Sunarto terkait informasinya nanti ini menjadi catatan dari kami sendiri untuk kami kajian lebih lanjut mungkin ini ada pertanyaan terkait ini sih ini dua orang menanyakan hal yang hampir satu topik ya terkait pemakaman jadi saat ini kan setiap pemakaman di masa pandemi ini dia harus menggunakan protap atau SOP COVID-19 dimana petugas itu harus memakai APD lengkap seperti yang sering diberitakan gitu ya dan itu saat ini malah menimbulkan stigma yang kurang baik di masyarakat apakah harus selalu menggunakan APD walaupun ternyata pasien yang dimakamkan itu tidak bukan pasien positif gitu walaupun memang disahatkan harus pakai APD tapi apakah harus gitu sampai ke SOPIR ambulansinya juga ini silahkan dijawab bisa oleh dokter Ariel dokter Hana atau saya dulu ya kalau kalau saya mungkin menjawabnya dari sudut pandang keilmuan saya karena kan saya memang di disaster management kalau menurut saya itu penting karena ini alasannya itu untuk preventif karena berdasarkan data nanti mohon diklarifikasi oleh dokter Hana dan dokter Ariel tetapi pasien itu tidak bisa serta-merta ketika pasien itu meninggal jasadnya itu sendiri the dead body itu sendiri tidak bisa serta-merta virusnya itu langsung mati meskipun dilakukan pemulasaran sedemikian hingga kemudian tetapi kan tetap ada risiko seperti di di mobilnya kemudian di peralatan-peralatan yang disentuh yang dibawa seperti itu sehingga menurut saya itu penting sekali karena kan ini perspektifnya itu perspektif perspektif mitigasi perspektif kesiap-siagaan jadi itu penting ketimbang akhirnya nanti karena kita tidak tahu virus ini kan ukurannya kecil sekali kita tidak bisa lihat apakah ini alat-alat ini sudah steril atau belum kemudian apakah ini tidak terkontaminasi atau belum dan yang penting diketahui adalah misalnya seperti contoh mobil ambulan dan seluruh tenaga penunjang yang mengurusi pemakaman itu itu mereka tidak hanya 1-2 pasien atau 1-2 jenajah yang diurusi dalam satu hari dan itu biasanya jumlahnya itu lebih dari itu sehingga kan frekuensi mereka ngurusin itu juga kan jadi lebih meningkat oleh karena itu resiko pun akan lebih meningkat itu kalau menurut saya sehingga kalau menurut saya kembali lagi meskipun apa ya yang diurusin itu sampai dengan proses pemakamannya saya setuju bahwa itu meskipun ya akhirnya dilema tetapi dalam situasi seperti ini ya tidak mungkin keputusan itu akan bisa menyenangkan semua pihak yang perlu dipentingkan adalah bagaimana menekan penyebaran virus ini sedemikian rupa supaya bisa semakin kecil seperti itu itu sih dari saya oke mungkin dari dokter Ariel sama dokter Rana ada ingin yang ditambahkan saya sih setuju karena halo oh ya saya sih setuju karena pada saat ini apa ya persepsinya dan tekadnya kita harus sama seperti yang harus dikatakan bahwa kita tidak tahu yang kepegang apa dan exposure mereka itu tinggi banget tidak cuma satu doang yang mereka lakukan perhari dan saya rasa trafficnya saya tidak tahu pasti angkanya berapa tapi saya yakin angka trafficnya itu tidak rendah jadi saya setuju sih dengan Mas Yudi dokter Rana kalau dari pertama dari apakah dia kan dia bukan covid ternyata ketahuan belakangan dia bukan covid prinsipnya adalah kita anggap dia covid atau PDP kita anggap dia positif sampai terbukti negatif misalkan gini sama seperti diagnosis misalkan dari hasil rapid testnya tadi kan rapid test dijelaskan ya banyak biasnya segala macam dari rapid testnya dia misalkan positif tapi swabnya belum ada hasilnya kita akan tetap anggap dia positif sampai terbukti negatif sama dengan PDP ODP kita akan perlakukan dia sebagai kemungkinan atau suspek covid 19 sampai ada bukti swab bahwa dia bukan misalnya swabnya negatif kenapa karena kalau misalnya kita proteksi tenaga kesehatan terlebih dahulu karena kalau misalnya tenaga kesehatannya gak ada gimana termasuk ini ya yang mengurus jenazah itu kan termasuk tenaga kesehatan ya nah jadi kita anggap dia positif sampai terbukti negatif terus kalau misalkan kita anggap dia positif ya berarti kan penanganannya harus sesuai dengan sama dengan pasien-pasien yang memang covid-19 yaitu penggunaan APD kemudian nanti ambulansnya didisinfektan secara berkala dan seterusnya jadi memang manajemennya harusnya seperti itu nah sebenarnya yang lebih harusnya diangkat itu adalah kok lama banget PDP-nya bisa sampai dua minggu nah itu karena selama ini kan memang diagnosis pastinya harus dengan swab kemudian diperiksa PCR nah pemeriksaan swab ini yang memang memakan waktu yang itu sebenarnya juga harus menjadi kita cari solusinya bagaimana gitu karena kalau misalkan dia swabnya dua minggu yaudah walaupun nanti misalkan pasiennya sudah meninggal pun akan kita tetap melakukan sebagai PDP sampai hasil swabnya ada misalkan pasiennya meninggal seminggu meninggal nah yaudah dia akan dianggap sebagai PDP walaupun nanti seminggu kemudian baru muncul hasilnya negatif jadi sebenarnya memang salah satu solusi yang harus kita pikirkan yaitu bagaimana cara supaya swab ini segera diketahui jadi kalau misalkan kita juga merujuk juga apa namanya isolasi juga gak kelamaan gitu kan kadang DPD dibilang COVID ternyata hasil swabnya negatif misalkan jadi itu juga harus sebenarnya harus dipikirkan bagaimana caranya agar pemeriksaan swab itu hasilnya segera diketahui jadi kalau dua minggu kayaknya terlalu lama mungkin bisa dipercepat oke oke nampaknya ini ada pertanyaan dari perawat Yanni di Kuwait ya silahkan langsung sudah di unmute sudah di unmute halo suaranya kurang jelas oke sambil halo oke sambil menunggu dari Mas Yanni ya mungkin ini ada pertanyaan lainnya itu dari ini terkait APD dari Mas Asul Ruslan bagaimana menanggulangi pasien yang disorientasi orang atau petugas akibat penggunaan APD karena pasien terkadang tidak mengetahui ini dokter perawat itu karena semua memakai APD dan pada saat kita memakai APD tidak memakai atribut dan tidak sempat menulis nama di dada dengan spidol mungkin pengalaman dokter Hana di rumah sakit bagaimana kalau biasanya saya tetap saya perkenalkan diri saya dokter Hana ini saya akan periksa dan seterusnya tapi beberapa perawat juga sudah mulai tulis di depan sama di punggung tulis nama untuk misalkan tidak sempat tidak ada emergensi di kondisi pandemi jadi kalau misalkan ada pasien tiba-tiba sesaknya perburukan tenang pakai APD pakai APD pastikan kita APD-nya sudah tepat sudah benar baru kita periksa pasiennya karena keselamatan petugas kesehatan itu lebih penting dibandingkan kita buru-buru tanpa menggunakan APD untuk menyelamatkan pasien jadi kita biasanya tetap tulis nama tulis nama tapi kalau misalkan memang untuk hanya memeriksa pasien misalkan pasiennya sedang perburukan ya mungkin memang tidak sempat tulis nama tapi kan kalau pasien perburukan kita kadang tidak perlu perkenalkan diri yang penting kita lakukan apa yang harus dilakukan tapi memang harus tetap dibiasakan kita harus ingat pasien ini tetap pasien dia manusia jadi humanity-nya itu tetap harus ada jadi bayangkan dia masuk ke dalam ruang isolasi kemudian orangnya pakai baju astronot kita pikirkan mentalitas dia juga jadi kita sebagai petugas kesehatan perkenalkan diri seperti biasa kita periksa pasien perkenalkan diri kemudian amnesis tanya apa yang perlu ditanyakan dan kadang pasien itu mungkin dia bingung apa gimana ya tetap empati kita kerjakan seperti yang biasa tapi biasanya saya perkenalkan diri sama beberapa ide ini justru dari perawat mereka lebih kreatif ditulis namanya di punggung atau di depan saya Hana dokter Hana atau perawat siapa namanya kita sudah jam setengah tujuh 18.34 waktu Jepang mungkin kita batasi tiga pertanyaan terakhir sebelum nanti kesimpulan masing-masing yang pertama itu dari slido ini ya apakah benar adanya ruang di kulit dan gatel-gatel itu menjadi tanda-tanda dari COVID-19 yang baru disilakan siapapun ingin menanggapi terakhir dari penelitian kalau yang bisa saya kasih pencerahannya jadi kan salah satu reseptor yang diperdaya oleh virus ini namanya ACE2 ini kan ACE2 jadi ternyata ACE2 itu paling banyak di paru-paru tapi ternyata ada juga diusus di kulit dan di otak jadi memang karena pengetahuan kita kan itu tidak menutup kemungkinan bahwa virus ini menyebabkan efek di organ-organ tersebut sudah pernah ada terbaca juga laporannya bahwa ruang di kulit itu menjadi salah satu gejala tapi angkanya sangat-sangat sedikit jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah gejala yang umum dan bisa dimasukkan ke guideline untuk misalnya langsung menentukan bahwa ini orang kena COVID tapi ada pencerahannya kenapa laporan itu muncul laporan semacam itu muncul selanjutnya ini dari Rina di daerah di daerah nya itu di Garet ada pasien PDP yang meninggal dan hasil swabnya itu baru keluar tiga minggu kemudian setelah diketahui bahwa positif langsung keluarga dan isolasi kampung keluarga dan kampungnya di isolasi apakah tindakan ini efektif mengingat waktu kejadian sudah lebih dari 14 hari dan ini juga jadi hal yang apa ya jadi concern juga bahwa ternyata hasil swabnya itu baru bisa keluar tiga minggu setelah pasien PDP itu meninggal itu ya silahkan tanggapannya mungkin dokter Ariel atau dokter Hana dokter Ariel cluster tracing kemudian sedangkan kalau kita mau screening yang tadi hasilnya lama misalnya terus kalau misalkan sudah terlanjur seperti ini kita harus bagaimana nah sebenarnya harusnya semua yang kontak itu harusnya diperiksa tapi kan kalau diperiksa mungkin tidak efektif jadi kalau begitu terus gimana udah lewat gak ada salahnya tetap isolasi mandiri selama 14 hari karena tadi masa inkubasinya kan 14 hari kalau misalkan selama 14 hari gak ada masalah yaudah insyaallah aman tapi tetap sebaiknya mungkin di rapid test kalau misalkan tidak ada rapid test tadi hari pertama dan hari 11 kemudian di swab di swab yang tadi juga sama kalau misalkan dia ODP dan PDP swabnya hari pertama hari kedua kalau misalkan di OTG hari pertama dan hari ke-14 jadi dari isolasinya sampai hari ke-14 harusnya seperti itu cuman sekali lagi ini kan masalah di lapangan tuh memang kadang-kadang susah-susah gampang dan kembali lagi ke Dinkesnya apakah Dinkesnya kalau di Jakarta kan memang Dinkesnya biasanya dia lebih bisa dihubung dan lebih aktif juga kalau di daerah mungkin karena belum menjadi daerah yang endemis jadinya mereka mungkin kurang belum siap atau gimana tapi sebenarnya kalau menurut saya tidak ada salahnya daerah-daerah apalagi daerah tujuan pulang kampung atau mudik itu mungkin bersiap-siap karena kan mungkin saja pasien dari Jakarta itu yang akan membawa ke daerah jadi misalkan di Jakarta kurvanya sudah mulai rata di daerah kurvanya malah jadi naik nah itu juga akan jadi masalah jadi nggak ada salahnya daerah-daerah lain apalagi daerah tempat tujuan mudik mulai mempersiapkan diri intinya sih edukasi sosialisasi dan pencegahan karena kalau udah sakit belum ada obat yang pastinya gitu ya mungkin dari saya menambahkan sedikit kalau menurut saya seperti ini itu tetap penting dilakukan ya meskipun masa inkubasinya tadi 14 hari dan juga saya kurang tahu ya kebijakan terkait dengan proses isolasi ini sendiri seperti apa tetapi kalau dari kami terkait dengan ini sebetulnya ya meskipun sih saat ini proses klasterisasi ya tadi yang bisa disampaikan ini jadi tracingnya itu sendiri kan memang ada keterbatasan nah semoga ke depan ini harapannya pemerintah pun ataupun pihak yang berwenang pun itu bisa mengeluarkan kebijakan isolasi kampung atau bukan terkait isolasi kampung ini dilakukan tracing karena ini kan kasusnya sudah tiga minggu ya setelah itu harapannya yang di screening yang dites ini tadi itu bukan hanya keluarga itu gitu tetapi masyarakat di kampung itu langsung gitu apakah sifatnya hanya ambil sampel ataupun secara keseluruhan itu kan dikembalikan lagi kepada sumber daya yang tersedia tetapi karena kan kalau hanya keluarga itu saja yang diswap keluarga ini kan karena prosesnya sudah tiga minggu pasti dia sudah sudah commute kemana-mana kan gitu nah sehingga penting untuk istilahnya yang minimal kalau bisa di trace dia ketemu siapa saja selama tiga minggu ini akan lebih baik kalaupun tidak yang minimal ada rapid assessment terhadap kampung itu sendiri seperti itu itu sih usulan dari kami dan itu dan mungkin dari teman-teman di sini kan ada orang dinas kesehatan mungkin ini pun bisa jadi bisa jadi pemikiran oke ini satu lagi sorry saya ingin menambahkan dari dokter hana dok tadi begini terkait karena untuk petugas pemakaman kalau di daerah-daerah itu kenapa tadi saya bilang tenaga penunjang karena ada juga yang bukan tenaga kesehatan misalnya TNI polri misalnya atau jadi mereka diperbantukan ataupun relawan-relawan dari komunitas masyarakat seperti itu faktanya yang ada di daerah-daerah terima kasih oke terima kasih ini ada satu pertanyaan khusus untuk dokter hana nih bagaimana pelayanan kesehatan untuk ibu hamil pada pemeriksaan antenatal apakah ada protak khusus lalu bagaimana fisikal distansinya dan bagaimana frekuensi pemeriksaan antenatalnya terima kasih terima kasih saya mohon maaf karena kan ini memang bukan kapasitas saya saya kan dari paru sedangkan antenatal itu memang kemampuannya dokter oxygen kebidanan tapi saya coba bantu dari sudut pandang pencegahan jadi memang antenatal itu kan ada waktu-waktunya biasanya dia USG USG itu ada waktu-waktunya nah sebenarnya sih sekarang beberapa spesialisasi mereka menyarankan jika tidak emergensi sebaiknya tidak ke rumah sakit karena rumah sakit itu sekarang bisa jadi sumber penularan karena kan kita nggak tahu pasien-pasien apa aja yang udah datang ke rumah sakit tersebut ya atau klinik atau puskesmas satu layanan kesehatan lainnya nah jadi itu yang pertama harus dipikirkan kalau tidak emergensi sebaiknya mungkin tidak ke rumah sakit tapi ini kan antenatal ya berbeda ini kasus yang berbeda terus bagaimana nah saya mohon maaf saya nggak tahu pasti bagaimana apakah USG-nya bisa mungkin frekuensinya berkurang atau gimana saya belum bisa bantu jawab oke oke ini satu pertanyaan terakhir ya langsung ke Nurse Udi nanti selanjutnya langsung disiapkan kalimat penutup pesan penutup dari Dr. Ariel kemudian nanti Dr. Hana lalu saya nanti dari Nurse Udi ini adalah terkait untuk pasien konfirmasi positif sebelumnya kemudian hasil PCR-nya dua kali setelah rawatan negatif lalu pasien tersebut masih memiliki gejala sisa pneumonia dan ada penyakit comorbid lainnya arahnya kresepsis apa pasien bisa dirawat dicampur dengan pasien non-covid atau bagaimana terus bagaimana penggunaan APD oleh petugas dengan kasus seperti ini kalau terkait dengan penggunaan APD sekali lagi itu sebetulnya di luar keilmuan saya karena keilmuan saya pun itu lebih ke mental health cuma terkait dengan penggunaan APD sendiri sebetulnya kalau menurut saya tetap ya kalau misalnya pasien prinsipnya begini kalau memang pasien itu sudah PDP itu sebaiknya memang menggunakan protokol covid seperti itu nah kemudian kalaupun istilah tetapi biasanya begini kadang di rumah sakit itu kebijakan pun berbeda-beda meskipun dari protoknya itu sudah ada tetapi karena ketersediaan alat ini sendiri kurang sehingga kadang ada penyesuaian sebetulnya terhadap protok itu sendiri nah itu yang seringkali ada di lapangan misalnya kalau protoknya sudah seperti ini standarnya sudah seperti ini tapi karena APD-nya tidak ada akhirnya rumah sakit pun membuat strategi turunan nah kalau terkait itu ya saya tidak bisa menjawab apalagi kalau itu tadi berkaitan bukan dengan bidang keilmuan saya tetapi pada prinsipnya sebetulnya jika memang pasien itu ada kecenderungan covid maka sebaiknya itu digunakan alat perlindungan diri sesuai dengan kebutuhan kalau misalnya memang itu di ruang isolasi pasti standarnya harus terpenuhi tetapi kalau misalnya itu bukan di ruang isolasi dikembalikan lagi terhadap APD yang disediakan rumah sakit itu sendiri itu kalau dari saya mungkin ada yang mau menambahkan sedikit aja tadi yang terkait apa apakah bisa pasien tersebut itu disatukan dengan yang lain rawatannya kalau dia dia udah covid ya udah covid terkonfirmasi ya sebelumnya kemudian udah sembuh hasil PCR dua kali dengan setelah rawatan negatif berarti dia dia hasil swabnya negatif maksudnya dia gak pernah positif ya disini sebetulnya awalnya konfirmasi positif sebelumnya kemudian hasil PCR dua kali setelah dirawat itu negatif tapi pasien tersebut masih memiliki gejala sisa kemudian ada penyakit komotif ini yang awalnya itu yang konfirmasinya itu dengan swab atau dengan rapid test disini tidak disebutkan mungkin asumsinya kalau misalnya PCR asumsinya PCR bagaimana jadi belum ada kasusnya seperti ini kalau misalkan maksudnya biasanya kalau misalkan memang dia karena ada pasien di kita dia malah satu bulan itu swabnya positif terus jadi ikut di perawatan di ruang isolasi tapi kalau misalkan dia negatif harusnya kan dianggapnya sudah sembuh harusnya dia sudah tidak menularkan lagi apalagi sudah PCR secara berkala misalkan berturut-turut negatif-negatif berarti dia sudah sembuh harusnya terus kalau sudah sembuh bagaimana berarti dia sudah harus diperlakukan seperti orang yang dia memang tidak menularkan lagi cuman masalahnya harus dipikirkan juga ini karena sekali lagi ini kasus baru dipikirkan juga bahwa ada beberapa kasus COVID yang dia malah hasil swabnya negatif lagi itu juga harus dipikirkan jadi dia mungkin terinfeksi ulang atau bagaimana jadi itu kebijakan rumah sakit masing-masing mereka alurnya gimana karena kalau dari misalkan dari guideline yang ada misalkan tadi PDPI itu tidak ada yang untuk kasus seperti ini dari Kemenkes juga tidak ada untuk kasus seperti ini seperti apa jadi saya tidak bisa bantu jawab jadi kembali lagi ke aturan dari rumah sakit masing-masing oke kita sampai di penghujung webinar kali ini saya persilahkan dari Dr. Ariel untuk memberikan kalimat penutup nanti lanjut ke Dr. Hana kemudian ke akhir itu Nurse Judy silahkan oke saya mau menyampaikan aja terima kasih sudah mengikuti selamat menaikan berada puasa tetap semangat Dr. Hana dan Dr. Judy yang pasti adalah banyak hal banyak pengetahuan yang akan berubah seliring berjalannya pandemik ini tapi kita semua tidak boleh takut untuk mempertanyakan apa yang kita dengar jika kita memiliki sumber-sumber yang terpercaya salah satunya adalah dengan diskusi kita saat ini sekarang ini jadi moga-moga semuanya jangan panik namun waspada terima kasih oke terima kasih Dr. Ariel silahkan Dr. Hana Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih untuk semuanya terima kasih PPI yang sudah mengundang untuk bicara di sini walaupun saya mantan PPI semoga yang mendengarkan ilmunya bisa bermanfaat kemudian mungkin juga kita sama-sama bantu apapun peran kita yang bisa kita lakukan kita bantu misalkan hanya dengan sosialisasi edukasi kita bantu agar COVID ini segera berakhir atau penanganannya jadi lebih baik kemudian ini kan bulan Ramadan katanya orang yang berpuasa doanya mustajak jadi mungkin bisa kita berdoa sama-sama agar wabah ini diangkat kita bisa semuanya sehat dan bekerja seperti sediakala lagi kemudian yang jikeng-jikeng penelitian bisa cepat selesai cepat lulus dan sehat selalu terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh silahkan Nurse Yudi ya intinya kami ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan juga saya secara pribadi pun ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa ke teman-teman yang saat ini bekerja di pelayanan yang harus akhirnya karena menjalankan tanggung jawabnya itu harus bersedia untuk sementara tidak bertemu dengan keluarganya kemudian juga bahkan di beberapa DRH itu mendapatkan stigma seperti itu itu apresiasi yang luar biasa meskipun saya sendiri sebetulnya tenaga kesehatan tapi tidak di pelayanan seperti itu jadi berkali-kali yang ingin saya sampaikan luar biasa untuk kontribusi dan perjuangan teman-teman semoga dan saya harap teman-teman tetap apa ya tetap waspada dan selalu menggunakan prinsip steril dalam melaksanakan tanggung jawab di pelayanan kesehatannya ya itu saja dan semoga juga puasannya bisa tetap berjalan dengan lancar terkait dengan teman-teman yang lain kalau misalnya ada di dinas kesehatan ataupun punya akses dengan pembuat kebijakan di daerahnya masing-masing semoga hasil dari diskusi ini kita sendiri bisa disampaikan kepada pihak yang berwenang seperti itu oke terima kasih banyak kepada dokter Hana dokter Ariel dan Nurse Yudi atas sharingnya yang sangat luar biasa hari ini dan mungkin penutup dari saya sebagai moderator adalah ini adalah penyakit baru dan perkembangannya akan masih terus bergulir mulai dari sisi obat vaksin kemudian penanganan-penanganannya itu akan masih terus diteliti dan diperbaharui bahkan tidak hanya dari minggu ke minggu hari ke hari bahkan mungkin bisa jadi jam dari jam ke jam seperti itu dan untuk rekan-rekan tenaga medis yang di bagian pelayanan terus semangat saya yakin itu kalian adalah garda terakhir ya garda terakhir karena garda pertama itu adalah setiap orang yang ada di rumah dengan menerapkan pola hidup bersih sehat cuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik kemudian hindari menyentuh mata telinga jika belum mencuci tangan seperti itu dan untuk rekan-rekan yang sedang di Jepang sudah masuk masa buka puasa selamat terbuka puasa kemudian untuk yang masih yang di Indonesia mungkin masih gak buburit jadi selamat menjalankan ibadah puasanya dan mungkin saya tutup webinar hari ini terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah menyimak baik itu di Zoom maupun di Youtube saya ucapkan terima kasih banyak saya tutup webinar hari ini dan karena ini adalah webinar ngabuburit kita akan rencananya akan kita adakan juga di setiap pekan jadi selama bulan Ramadan ini dengan topik pastinya yang berbeda oke saya tutup terima kasih selamat sore selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa jangan lupa untuk mengisi questionnaire itu di bit.ly slash wannabe underscore kritik bisa dicek di chat oke terima kasih terima kasih semuanya terima kasih selamat menikmati